Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak halal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, gak hidup, atau halal unik lainnya Honda ADV 150 baru dirilis Juli 2019 pada ajang tahunan pameran otomotif Kias 2019 Penasaran seperti apa spesifikasi dan harganya? Nah, skutik bergaya adventure ini diharapkan menjadi petarung di kelas 150 CC Yang mulai dikemari masyarakat Indonesia Meskipun Honda sudah mempunyai Vario dan PCX mesin yang berkapasitas sama dengan ADV 150 Lantas, apa saja yang menarik? Berikut fakta-fakta Honda ADV 150 Namun sebelumnya, kalian bisa subscribe atau berlangganan Dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya Yang pertama, Matic jenis Adventure 150 CC pertama di Indonesia Honda ADV 150 merupakan versi 150 CC dari XADV XADV sendiri sebenarnya adalah mugi dari Honda yang bergenre Adventure dengan spesifikasi mesin berkapasitas 745 CC Meskipun berbeda model dengan versi 745 CC XADV dianggap menjadi pesaing berat Aerox atau NMAX Sedangkan di Indonesia belum ada varian motor Matic 150 CC dengan model Adventure Yang kedua, Desain Modern dan Futuristik Lugukan bodi tajam membuat tampilan Honda ADV 150 terlihat futuristik dan modern Pada bagian depan, juga terpasang lampu LED dengan desain sporty dan memberikan kesan agresif Pijakan kaki luas menambah kenyamanan Honda ADV 150 saat dipakai berkendara jarak jauh maupun jarak dekat Desain tersebut terinspirasi XADV versi 745 CC Bisa dikatakan desain Honda XADV merupakan sebuah karya seni Karena desainnya begitu futuristik, modern dan bercita rasa adventure 3. Fitur Two Step Adjustable Windscreen Fitur Adjustable Windscreen ini merupakan yang pertama kali digunakan di motor skutik premium berkapasitas 150 CC Fitur yang biasa digunakan pada motor besar ini dapat disesuaikan dalam dua tingkat ketinggian dengan pengoperasian yang mudah Fitur ini sengaja diaplikasikan untuk memberikan fleksibilitas bagi pengendara Yang keempat, Fitur ABS dan GPS Dibekali pilihan fitur Anti-Lock Braking System atau ABS dan Kombi Brake System atau GPS dengan 3 piston kaliper Honda ADV 150 akan semakin membuat pengendaranya merasa nyaman dan aman Anti-Lock Braking System atau ABS ini mampu menjaga ban selip saat melakukan pengereman darurat Baik di jalan kering maupun basah 5. Harga Terakhir, untuk memboyongnya ke rumah Anda Honda ADV 150 ini dibanderol dengan harga Rp 33,5 juta untuk tipe GPS ISS Sedangkan Honda ADV 150 untuk tipe ABS ISS dibanderol dengan harga Rp 36,5 juta on the route Jakarta Itulah tadi fakta-fakta dari Honda ADV 150 Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!